9 wanita cantik yang pernah dekat dengan Kesha Alvaro Kesha Alvaro Putra Sigit, atau yang lebih dikenal Kesha Alvaro, adalah seorang aktor dan penyanyi asal Indonesia. Kesha Alvaro, lahir di Bogor, Jawa Barat, tanggal 20 Mei tahun 2004. Kesha Alvaro, merupakan anak pasya ungu, dari pernikahannya dengan Oki Agustina. Kesha Alvaro, pernah dekat dengan beberapa wanita cantik, di antaranya. Tapi, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan, biodata dan info seputar artis Indonesia. 1. Mutiara Jasmine Pada tahun 2017 lalu, Kesha Alvaro, pernah dikabarkan berpacaran dengan Mutiara Jasmine. Namun, kala itu, Kesha Alvaro sempat membantahnya, dan mengatakan dirinya hanya berteman, dengan Mutiara Jasmine. Dan pada awal tahun 2020 lalu, Kesha dan Mutiara mulai berpublik, tentang hubungan asmara mereka. Keduanya pun, kerap membagikan momen kebersamaannya di media sosial. Namun sayang, hubungan mereka putus. 2. Nabila Bintang Pernah menjadi lawan main di sinetron kendangan Garuda, Kesha Alvaro, dan Nabila Bintang, sempat dikabarkan berpacaran. Namun, Kesha Alvaro, membantah kabar tersebut. 3. Grace Nabila Kesha Alvaro juga, sempat dikabarkan dekat dengan, Grace Nabila. Namun, Kesha Alvaro membantahnya. Ia mengaku, kedekatannya dengan Grace Nabila, hanya sekedar teman, dan rekan kerja saja, teman syuting, jadi ketemu di lokasi syuting. Lumayan dekat, kayak sahabat maksudnya, bukan kayak pacaran, ucap Kesha Alvaro. 4. Ratu Sofia Kesha Alvaro, pernah berpacaran dengan, Ratu Sofia. Keduanya terlibat cinta lokasi, ketika bermain di sinetron dari jendela SMP. Saat berpacaran, keduanya kerap menunjukkan kebersamaannya di media sosial. Bahkan, hubungan mereka dikabarkan, sudah mendapat langku hijau dari keluarga masing-masing. Namun sayang, hubungan mereka kandas pada Oktober tahun 2020. 5. Saskia Chatwick Setelah putus dari Ratu Sofia, Kesha Alvaro berpacaran. Dengan Saskia Chatwick, keduanya dipertemukan dalam sinetron dari jendela SMP. Saat berpacaran, keduanya pun, tidak sungkan memamerkan kemesraannya di media sosial. Bahkan, Saskia Chatwick dikabarkan, sudah dikenalkan ke keluarga Kesha Alvaro. Sayangnya, lagi-lagi hubungan mereka pun kandas, pada September tahun 2021 lalu. 6. Zara Leola Beberapa waktu lalu, Kesha Alvaro dan Zara Leola, sempat dijodoh-jodohkan oleh netizen. Zara Leola, merupakan anak enda ungu. Kedekatan mereka, mulai menjadi sorotan. Ketika duet membawakan lagu Saat Bahagia, hubungan mereka memang dekat. Namun, Kesha Alvaro mengatakan, kalau kedekatan mereka, sudah seperti keluarga, dan sudah seperti kakak dan adik. 7. Chris Lee Harlin Pada Maret tahun 2023, Kesha Alvaro, pernah berpacaran dengan Chris Lee Harlin. Saat berpacaran, keduanya terap menghabiskan waktu bersama, layaknya sepasang kekasih pada umumnya. Keduanya pun, terap membagikan momen kebersamaannya di media sosial. Namun, hubungan mereka hanya bertahan dalam hitungan bulan saja, dan keduanya memutuskan, untuk mengakhiri hubungannya. 8. Naila Purnama Beberapa waktu lalu, lewat Instagramnya, Kesha Alvaro, sempat memposting foto bersama seorang wanita, bernama Naila Purnama. Dalam postingan foto tersebut, keduanya terlihat cukup serasi, hingga banyak netizen, mengira wanita tersebut, adalah pacar baru Kesha Alvaro. Namun, Kesha Alvaro, membantah kabar tersebut, ia mengatakan, Naila Purnama, adalah salah satu lawan mainnya, di film Siksa Neraka. Ia juga, sudah menganggap Naila Purnama, sebagai adiknya. 9. Sri Devi Dea Kesha Alvaro, sempat dikabarkan dekat dengan, Sri Devi Dea, hal tersebut mencuat, lantaran Kesha Alvaro, tiba-tiba memberikan bunga untuk Sri Devi. Ketika di atas panggung, Indonesian Dandut Awar pada Oktober tahun 2023, bahkan, keduanya juga, sempat duet bareng, hingga membuat para fansnya baper, dan menjodoh-jodohkan keduanya. Banyak yang menilai, keduanya terlihat sangat cocok. Itulah, 9 Wanita Cantik, yang pernah dekat dengan Kesha Alvaro. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis.